Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, meminta agar masyarakat Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah mewaspadai potensi hujan lebat dalam 3 hari ke depan Hujan lebat berpotensi melanda 4 provinsi tersebut akibat adanya siklon tropis nuri. Potensi hujan lebat akibat tumbuhnya siklon tropis nuri dapat terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah, kata PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Rizal melalui pesan singkatnya, Sabtu, 13 Juni 2020 Berdasarkan hasil amatan BMKG, siklon tropis nuri terbentuk di sekitar Laut Cina Selatan sebelah barat Filipina, pada 12 Juni 2020, sekira pukul 19.00 WIB siklon tropis nuri tersebut tampak menguat dan semakin menjauhi Indonesia Intensitasnya cenderung menguat hingga 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat laut semakin menjauhi wilayah Indonesia, terangnya Beberapa hari belakangan ini, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat memang kerap mengguyur sebagian wilayah Indonesia Bahkan, di beberapa wilayah telah memicu terjadinya bencana banjir, seperti yang terjadi di Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolangut, serta Provinsi Gorontalo Herizal menyebut kondisi hujan lebat tersebut dipicu oleh adanya dinamika gelombang atmosfer, gelombang rosbi, di sekitar wilayah Indonesia dan belokan angin yang terbentuk karena adanya bibit siklon tropis yang menguat menjadi siklon tropis nuri di sekitar Laut Cina Selatan sebelah barat Filipina Oleh karenanya, BMKG meminta agar masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim akibat adanya siklon tropis nuri Terlebih, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana Masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati pada potensi angin kencang dan hujan lebat yang masih berpeluang terjadi di beberapa wilayah serta mewaspadai potensi dampak seperti banjir, tanah longsor dan banjir bandang, pungkasnya Terima kasih telah menonton